Halo anak-anak, selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Selamat pagi semuanya, dan semoga kalian selalu dalam keadaan saya. Kita akan lanjut dengan materi microsoft word, dimana materi kali ini kita akan membahas jalan pintas atau shortcut yang ada dalam microsoft word. Shortcutnya itu ada apa saja, yang perlu kalian ketahui adalah shortcut atau jalan pintas itu yaitu cara cepat dalam mengoperasikan microsoft word atau microsoft office. Nah, dalam proses kali ini, dalam shortcut atau jalan pintas, semua tombol dari A sampai Z ini memiliki jalan pintasnya sendiri-sendiri atau shortcutnya sendiri-sendiri. Namun, karena kita masih dalam tahap pemula, Bapak akan memberi kalian yang sering digunakan oleh para atau yang sering digunakan oleh mahasiswa atau pelajar dan lain-lainnya. Jadi, tidak semua dari A sampai Z, tapi Bapak perlu garis bawahi bahwa A sampai Z di sini memiliki fungsi jalan pintasnya masing-masing. Oke, kita mulai saja dengan jalan pintas ctrl A. Dalam arti ctrl A itu, kalian harus mengklik ctrl, habis ctrl, dan ctrl ini kalian harus tahan, baru kalian klik A, gitu ya. Nah, ctrl A ini artinya memblok semua. Bapak coba blok, Bapak coba klik ctrl dan ctrl A. Nah, jadi dia memblok semua, gitu ya. Jadi, dengan otomatisnya dia akan memblok semua tulisan yang ada di maksudnya. Nah, itu ctrl A. Kita masuk sekarang ke ctrl ctrl plus B. Nah, ctrl plus B ini artinya bold. Artinya dia menebalkan tulisan. Nah, bold yang ini ya. Kemarin kita sudah belajar B, I, dan C. Sekarang Bapak coba blok semuanya dengan ctrl A, lalu Bapak klik dengan ctrl B. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Jadi, dia menebal. Jadi, kalian tidak perlu lagi menklik ini. Jadi, kalian langsung saja klik di keyboard kalian ctrl B. Nah, itu ya. Ctrl B. Dia akan menebalkan tulisan kalian, ya. Ctrl, ctrl B, itu ya. Lanjut. Habis ctrl B, kita masuk ke ctrl C. C, T, R, L, plus D. Nah, ctrl plus C ini adalah paling sering digunakan. Yang artinya meng-copy, gitu ya. Atau menyalin. Nah, tapi ctrl C ini perlu juga bantuan. Jadi, Bapak akan dilematkan untuk sebentar. Bapak langsung saja ctrl F, plus F. Nah, ctrl plus F ini adalah paste. Itu ya. Habis ctrl C, kalian harus lakukan ctrl F. Itu ya. Nah, tahap terakhirnya adalah ctrl F ini. Contoh, Bapak blok dulu ini. Misalnya apa ya. Misalnya, Bapak nulis nama Bapak Mahendra. Nah, Bapak mau memperbanyak nama Mahendra ini dengan cara ctrl C dulu. Yang klik ctrl C. Sudah. Kalau sudah ctrl C, lalu di sini atau di bawahnya kalian ctrl F. Untuk ctrl C itu artinya meng-copy atau menyalin. Ctrl F itu mem-paste. Ya. Nah, ctrl F, ctrl F. Tadi kalau sekali kalian klik ctrl F, dia nambah sekali. Dua kali kalian klik ctrl F, dia nambah dua kali. Nah, gitu ya. Itu ctrl F. Itu menyalin. Sekarang kita masuk ke shortcut berikutnya. Yaitu ctrl plus x. Ini artinya. Nah, ini artinya meng-cut atau memotong. Memotong. Misalnya. Nah. Ini kan ctrl A nya ini di atas. Bapak mau pindahkan dia ke bawah. Dengan cara dipotong. Misalnya kita block dulu. Kita block. Lalu lakukan ctrl plus x ini. Klik ctrl. Lalu klik juga x. Nah, dia akan hilang ctrl A nya itu. Nah. Di sini bapak pasti. Pastinya itu dengan ctrl F ini. Dengan cara klik ctrl lalu F. Nah. Jadi dia pindah ctrl tulisan ini. Jadi awalnya di atas. Sekarang. Dia ada di bawah. Nah. Artinya memotong gitu ya. Saya mau pindahkan lagi. Dengan ctrl X. Bapak taruh di sini. Nah. Ya. Itu gunanya ctrl X. Nah. Sekarang. Kita lanjut. Soal yang paling sering digunakan. Yaitu. Ctrl S. Dtl. Plus. S. S ini apa artinya? Yaitu shift. Artinya menyimpan. Misalnya kalau kalian ingin menyimpan dokumen kalian. Yang kalian buat. Kalian. Boleh mengklik ini. Ini juga shift. Atau dengan. Dengan pintasnya itu. Ctrl plus S. Ctrl plus S. Oke. Nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kalian pilih. Browser. Lalu. Setelah browser. Kalian pilih. Folder. Atau tempat yang akan kalian simpan. Dokumen kalian. Misalnya di dokumen. Dan klik dokumen. Lalu kalian tulis. Tulis judulnya apa. Misalnya tugas komputer. Komputer. Nah. Kalau udah. Kalian tinggal shift aja. Gitu ya. Nanti dia akan. Kemudian. Artinya dia sudah menyimpan. Itu ya. Itu. Control S. Kita langsung. Masuk ke. Yang lain. Selain Control S. Disini. Ada. Ada. Control. O. CTRL. Plus. O. Yaitu. Artinya open. Yaitu membuka dokumen. Misalnya kalian ingin membuka dokumen lain. Kalian tinggal klik. Control. Control. Plus. O. Nah. Dia akan membuka dokumen lain. Kalian klik browser. Nah. Tugas kalian yang lain itu dimana. Kalian tinggal cari. Misalnya. Di ini. Kalian cari dah. Misalnya. Di dokumen dia. Misalnya. Ini tugas yang lain kalian. Kalian tinggal klik. Lalu open. Nanti dia akan kebuka. Tugas kalian. Kalian. Gitu ya. Selanjutnya. Kita masuk ke. Control yang lain. Yaitu. CTRL. Plus. L. L. L itu. Bahasa Inggris ya. Yaitu live. Live itu artinya. Ya. Kiri ya. Jadi misalnya. Kalau kalian mengklik kiri. CTRL plus L. Nanti tulisannya ada di kiri. Gitu ya. Nah. Nanti. Bapak akan kasih tau. Misalnya. Tentu. Pak taruh tengah-tengah. Karena tulisannya kalian di tengah-tengah. Kalian ingin memindahkan tulisan kalian. Ada di kiri. Kalian tinggal klik. CTRL plus L aja ya. Nah. Dia akan di kiri. Gitu. Kalau di kanan. Yaitu. CTRL. Plus. Kalau kanan. Artinya. Yang R. Setelah dia. Akan pindah ke. Kanan. Nah. Caranya. Kalian blok dulu. Lalu. CTRL plus R. E. E ini. Artinya. Tengah-tengah. Ya. Tadi L ini di kiri. R ini di kanan. Dan E ini di tengah-tengah. Caranya. Kita blok dulu. Lalu E. Nah. Gitu ya. Jadi dia di tengah-tengah. Gitu. Oke. Kaliannya. Dan lagi satu. Ini kiri. Ini kiri. Ini di kanan. Ini di tengah-tengah. Karena lagi itu. Itu rata kiri-kanan. J. DRL. Plus. J. Ya. Kalau kalian. Klip. CTRL plus J. Nanti dia akan rata. Kiri. Dan kanan. Gitu ya. Selanjut. kita masuk ke yang lain yaitu zrl plus i i ini artinya italic tadi bold udah, sekarang italic nah, kalau kalian males klik ini kalian boleh pakai jalan pintas, yaitu dengan ctrl i, i itu italic artinya memiringkan, nah dia akan miring tulisannya, itu ya selain ada bold, ada i dan ada underline, artinya ctrl plus u u ini artinya underline kalau kalian klik ctrl plus u, dia akan memberi garis bawah nah, itu ya nah, baik-baik anak-anak, segitu aja pertemuan kita kali ini bapak utup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi om, selamat tadi semuanya salam sehat untuk kita semuanya kita akan lanjut pada diskusi grup yang ada di WA oke, thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati